Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan slide singkat mengenai cybercrime. Video ini merupakan bagian dari edukasi yang diberikan oleh kelompok DEFCON 622331 yang bergerak pada bidang ID Security. Kegiatan cybercrime didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang melibatkan komputernya, baik sistemnya saja ataupun aplikasinya. Cybercrime adalah suatu kejahatan yang disengaja dan pada masa kini, kejahatan cyber telah menjadi lebih terorganisasi daripada di masa lalu. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai hal yang maju secara penis daripada lembaga-lembaga yang berencana untuk menggagalkannya. Hal ini bisa dilihat dari munculnya berbagai macam teknik untuk mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang muncul pada suatu sistem ataupun suatu aplikasi. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar, jika para pembuat sistem ataupun aplikasi harus selalu melakukan pemeriksaan berkala dan juga melakukan update terhadap produk mereka sehingga tidak mudah untuk diretas. Akan tetapi, yang dinamakan kejahatan cyber lebih dari sekedar meretas, tetapi lebih ke tindakan yang memenuhikan orang lain secara kriminal. Oleh karena itu, teknologi komputer yang canggih itu kemudian dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan kejahatan mereka. Oke, ada dua mode serangan yang digunakan dalam kesehatan cyber. Yang pertama adalah internal attack atau yang kita sebut sebagai serangan orang dalam. Ini merupakan ancaman utama yang dapat kita identifikasi. Kenapa? Karena serangan dari dalam atau internal adalah serangan yang susah untuk diteteksi. Ada pun yang dimaksud dengan serangan eksternal adalah imbas dari kebijakan atau suatu prosedur pada suatu informasi yang sifatnya buruk. Bisa jadi, seorang penyerang atau seorang attacker diperkerjakan oleh orang lain atau orang dalam atau institusi eksternal untuk menghancurkan reputasi-reputasi pesaingnya. Berikut ini adalah contoh mengenai cybercrime, yaitu online fraud. Secara harfiah, fraud didefinisikan sebagai kecurangan. Namun pengertian ini kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cokupan yang lebih luas. Di dalam Black Law Dictionary, fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia atau yang dapat diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran dan mencakup semua cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertibu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa fraud adalah perbuatan curang atau cheating yang berkaitan dengan sejumlah uang ataupun properti. Sedangkan komputer fraud adalah kejahatan dengan menggunakan komputer untuk mengambil data orang lain se-ilegal. Di negara Amerika Serikat, komputer fraud secara spesifik diatur dalam Computer Fraud and Abuse Act yang merupakan sebuah tindakan kriminal. Beberapa tipe fraud underline adalah mendistribusikan email-email yang sepatnya uang, melakukan akses secara ilegal pada suatu komputer, mengambil sebuah data melalui spyware ataupun malware, ataupun mengambil informasi-informasi secara personal secara ilegal. Misalnya saja informasi manek atau kredit, social security numbers, ID KTP, ataupun yang lain. Sedangkan spamming adalah sebuah penggunaan perangkat elektronik untuk menyerimkan pesan secara tupi-dupi tanpa dikendaki oleh menerimanya. Orang yang melakukan spamming disebut seorang spammer. Bentuk spamming yang paling dikenal adalah surat elektronik, pesan instan, use net yang melalui use net, use group, atau melalui web engine atau search engine. Yang dinamakan phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui targetnya, dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah phishing berasal dikata phishing atau memancing. mengambil alih akun korban untuk terperangkap atau jika lainnya. Phishing bisa dikatakan juga untuk mencari informasi, yang penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. misalnya aja penyalahgunaan komputer untuk melakukan perpasan ke dalam sebuah sistem dengan tujuan untuk mendapatkan akses ilegal, misalnya admin atau root. Agar ketika akses ini didapat, maka seseorang perpas dapat mengeksekusi sejumlah perintah untuk mengendalikan sistem lainnya. di phishing adalah sebuah teknik mengganti atau mengisipkan file pada server yang mana teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem yang memungkinkan seseorang itu mengawalkan eksploitasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tambahan pada website korban dengan tambahan yang dimiliki oleh si JV1. Demikian video ini kami buat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like di channel kami. Terima kasih. Terima kasih.